Mie ragit menjadi menu berbuka puasa yang banyak diburu masyarakat di kawatan Indramayu. Mie khas Indramayu ini sangat identik dengan bulan puasa. Apalagi mie ragit memang hanya ada di bulan Ramadan saja. Jika Ramadan tiba banyak warga yang membuat mie ragit. Sebagian ada yang membuat mie ragit untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri. Secara umum mie ragit sama dengan mie yang ada di daerah lainnya terdiri dari mie yang dipadukan dengan telur dadar. Namun yang mewedakan adalah kuah udang santan yang disiram pada mie ragit. Tekstur rasa mie ragit pun menjadi gurih nikmat, rasanya pun juga mantap. Saat dicicipi, rasa udang yang sebelumnya digerus lalu dicampur dengan kuah santan sangat terasa dan memanjakan lidah. Dari segi harga, mie ragit sangat kompetitif. Harganya murah meriah, hanya 5.000 rupiah per porsi saja sehingga tidak akan membuat kantong jepol. Tak sulit untuk mendapatkan mie ragit selama bulan Ramadan. Salah satu pusatnya berada di Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Karangmalang Indramayu. Tidak diketahui secara pasti kapan tempatnya mie ragit menjadi kuliner khas yang ada di bulan Ramadan. Namun yang pasti, hidangan mie satu ini selalu hadir sebagai kuliner primadona saat bulan suci tiba. Ragit juga mengandung banyak protein karena memakai bahan kuah santan berbahan udang dan telur yang syarat protein. Seperti yang diketahui, di Palembang juga terdapat makanan khas tempat yang juga merupakan favorit masyarakat saat bulan Ramadan yang juga bernama ragit. Namun ragit khas Palembang mirip dengan roti jala yang dilumuri kuah kari bercita rasa kuat. Sedangkan ragit khas Indramayu berupa mie telur yang diberi kuah santan udang kental dengan tambahan tepung telur dadar dan beberapa jenis sayuran. Terima kasih telah menonton! Ini usaha makanan tradisional ya, namanya mie ragit. Itu adanya di daerah Karanganyar, kelurahan Karanganyar, Kabupaten Indramayu. Adanya itu di bulan Ramadan. Kalau di bulan selain Ramadan, nggak ada yang bikin gitu. Ya, selama ini udah tradisi, jadi udah khas gitu. Makanan khas bulan Ramadan ada di Karanganyar namanya mie ragit. Nah, dari kuahnya sama isiannya, selain mie isiannya ada dadar. Dadar itu bahannya dari tepung sama telur, jadi dadar ya. Nah, dan kuahnya itu dari kuah santan yang bumbu-kuahnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, daun jeruk, sama daun bawang. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax